Sementara itu Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK menjabarkan hasil asesmen keempat pada kuartal 3 tahun 2023. Sistem keuangan Indonesia terpantau tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan pasar global. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan perkembangan ini didukung oleh sistem keuangan dan sistem perekonomian yang resilient. Sri Mulyani juga menyebutkan perekonomian Indonesia diperkirakan tetap tumbuh dan berdaya tahan. Hal ini disebabkan oleh konsumsi masyarakat yang kuat, terkendalinya inflasi dan penguatan APBN. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diperkirakan berada di level 5,1 persen. Selain itu indeks harga konsumen pada saat ini berada di angka 2,56 persen year on year. Menurut Sri Mulyani terjaganya inflasi ini merupakan hasil nyata konsistensi dari kebijakan moneter. Kebijakan ini yang menekan inflasi dan sebagai shock absorber dari gejolak global. Perekonomian Indonesia diperkirakan tetap terjaga tumbuh baik dan berdaya tahan. Konsumsi swasta diperkirakan masih tumbuh kuat. Hal ini sejalan dengan indikator keyakinan konsumen yang masih tinggi, terkendalinya inflasi, dan aktivitas terkait penyelenggaraan pemilu. Percepatan belanja APBN diharapkan juga dapat mendorong konsumsi pemerintah dan menjaga daya beli masyarakat. Investasi bangunan dan non-bangunan memasuki tren peningkatan seiring dengan kemajuan penyelesaian proyek strategis nasional. Pada sisi lain, sebagaimana dialami oleh banyak negara, aktivitas ekspor nasional mengalami perlemahan sejalan dengan melemahnya perekonomian global. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi nasional ke depan diperkirakan masih tetap terjaga kuat. Pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2023 diperkirakan pada tingkat 5,1%. Terima kasih telah menonton!